Halo semuanya balik lagi di channel tidak berguna ini. Di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yaitu mengenal lebih dalam tentang aplikasi Microsoft Visual Studio ini. Saksikan video berikut ini. Bang intronya jangan lupa, intronya diputar dulu bang. Apa itu aplikasi Microsoft Visual Studio? Bagaimana cara downloadnya? Bagaimana cara menggunakannya? Fitur apa aja yang ada di dalam aplikasinya dan sebagainya? Microsoft Visual Studio adalah sebuah Integrated Development Environment ID yang dikembangkan oleh Microsoft. ID ini menyediakan berbagai fitur dan alat yang membantu para pengembang dalam membuat aplikasi desktop, aplikasi web, aplikasi mobile, dan perangkat lunak lainnya. Microsoft Visual Studio Salah satu perangkat lunak pengembangan aplikasi terkemuka yang dikembangkan oleh Microsoft. Visual Studio menyediakan pengembang dengan semua alat yang diperlukan untuk membangun berbagai jenis aplikasi, termasuk aplikasi desktop, aplikasi web, aplikasi mobile, dan aplikasi game. Pada tahun 2003 Microsoft mengeluarkan seri yaitu Visual Studio 2003 yang kemudian disusul dengan Visual Studio 2005. Pada perkembangan selanjutnya diluncurkanlah versi Visual Studio 2008 dengan penambahan fitur-fitur yang belum ada sebelumnya. Microsoft Visual Studio juga tersedia dalam beberapa edisi, termasuk Community, Professional, dan Enterprise. Visual Studio Community Edition memiliki semua fitur dan tool powerful di Visual Studio Professional yang didesain secara khusus untuk developer individu, tim kecil, maupun kontributor open source. Semua tool untuk membuat aplikasi web, Windows, Windows Phone, Android, dan iOS sudah disediakan di sini. Mulai dari desainer, editor, debugger, hingga profiler. Visual Studio Community Edition ini mendukung bahasa C++, Python, HTML5, JavaScript, C tanda pagar, VB, F tanda pagar, ASP, NET, serta node, JS. Kamu juga bisa menggunakan berbagai extension Visual Studio yang sudah tersedia atau membuatnya sendiri. Visual Studio Professional Visual Studio Professional adalah varian ide yang cocok bagi startup. Visual Studio ini berbayar dan lengkap memiliki berbagai macam solusi pengembangan. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan Community tetapi komersial support dan juga pembaruan menjadi prioritas di Visual Studio Professional. Yang terakhir yaitu Visual Studio Enterprise. Visual Studio varian tertinggi yang memiliki semuanya. Visual Studio juga memiliki beberapa versi dari Visual Studio 2003, 2005, 2008, 2010, 2013, 2015, 2019 dan yang versi terbaru tahun 2022 dari semua versi tidak ada perbedaan baik tahun 2003, 2008, 2010 ataupun 2022 hanya saja tampilan yang memperbedakannya. Sampai disini saja ya guys videonya. Kami akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih semuanya yang telah menonton video ini. Jangan lupa like ya guys sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih semuanya.